Fakola maka warokoh mengatakan Ya bina akhi, wahai anak saudaraku Akhmirni bima ro'ayta wa sami'ta Beritahu aku apa yang engkau lihat Dan apa yang engkau dengar Jadi ingin cerita sendiri dari mulutnya baginda Rasul Tadi kan sudah dapat kabar berita dari Kondijah Dan adabnya Rasul ketika ditanya enggak nanya balik Kamu nanya misalnya Atau nanya balik Kan sudah diceritai oleh istriku Enggak begitu Tapi Rasul tetap ceritakan Akbarahu Rasulullah Rasulullah kemudian memberitahunya Akhalalahu warokoh Warokoh kemudian berkata kepada baginda Rasul Demi zat yang diriku ada dalam kekuasaannya Sungguh engkau ini betul nabi umat ini Sungguh telah datang kepada engkau Jibril Namus al-Akbar Yang dulu mendatangi Musa Dan engkau nanti betul-betul akan didustakan Ini pakai haknya Haknya disini hak bukan domir Bukan domir atau kata ganti Tapi ini haknya hak sakti namanya Hak yang ditambahkan saat wakof Latukadzabana Sama disini semuanya haknya hak sakti Hak tambahan Bukan domir Ini kalau wakof sementara huruf akhir itu harus hidup Harus hidup ini huruf akhirnya ini Non Non bertazrid Fathah Kalau wakof kan Walatukadzaban Bisa-bisa tidak hidup Kalau hidup ditambah hak disini Dalam bahasa Arab namanya hak Hak sakti Walatukadzabanna Walatukadzianna Dan sungguh engkau akan disakiti Walatukadzianna Engkau akan diusir Walatukadzianna Ini alifnya kelebihan nih Ini lamnya ini untuk menunjukkan Taukit ya penegasan Engkau betul-betul akan diperangi Jadi ini warokoh sudah menyatakan itu dari apa Sunatullah yang dulu-dulu lah Kalau ada nabi itu pasti akan didustakan Akan disakiti Bisa diusir Bisa diperangi Dan ini berita-berita dari ahlul kitab Begitu Walain ana adroktu zalikal yaum La ansuran nallaha nasuran ya'lamuh Andai aku mendapati engkau pada hari itu Yakni hari engkau didustakan Disakiti Diusir Diperangi Andai aku hidup waktu itu Ini warokoh sudah sepuh betul ya Sudah merasa tidak akan sampai waktunya La ansuran nallaha Aku betul-betul akan menjadi penolongnya Allah Dengan pertolongan yang dia ketahui Ini menguatkan baginda Rasul Menegaskan lagi Padahal tadi sudah disampaikan oleh Istri baginda Yakni Khadijah Kemudian warokoh ini mendekatkan kepalanya kepada Rasul Kemudian beliau mencium ubun-ubunnya Rasulullah Ini bagus juga ada di jihom kepala itu ya Tapi ini sesama jenis ya Laki-laki dengan lelaki Jangan dipraktekan nanti Ustadz kemuridnya di jihom ubun-ubunya Atau sesama lelaki tapi ada kelainan Ya jangan Jangan Tuma in surafa Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Pergi Ilaman zilihi Ke rumah beliau Kemudian Musonef mengatakan Tilka sunnatullahi ta'ala Fi ambiyaihi Baddu'ati ilaihi Yang demikian itu Yakni yang Saya kasih warna merah ini Yang akan didustakan dan sebagainya Itu adalah sunnatullah Sunnatullah Hukum Allah begitu Terhadap ada para nabi dan para da'inya Akan ada yang mendustakan Yang memusuhi itu pasti ada Sehingga jangan berpikir ketika Ingin mengemban risalah Islam Mengemban dakwah Itu akan bertaburan amplop saja Pujian Tidak Tidak begitu Kalau memang jalannya benar Sunnatullah itu Ya memang ada yang tidak senang Ada yang memusuhi Memfitnah dan sebagainya Yusallitu alaihim al-adha Yang akan mendominasi atau Menguasai mereka Al-adha Sesuatu yang tidak menyenangkan Sesuatu yang menyakitkan Akan disakiti Meskipun mereka Ya Allah sudah tetapkan juga Mereka akan sabar Akan teguh Kenapa ini begitu Kenapa harus ada ujian gini Di antara hikmah kenapa Da'wah itu kok bisa Banyak kesulitannya itu Ya agar Tidak masuk Tidak menyeruak ke dalam Da'wah itu Berbondong-bondong Masuk Menyerbu ke dalam da'wah Para pendusta Orang yang suka ngeklaim Dan para orang yang suka bohong Kalau da'wah itu nyaman Banyak duitnya disitu Kemudian aman Sentosa Banyak penggemarnya Banyak yang senang Ya semua orang akan Seperti masuk melamar pekerjaan Tapi sunatullah Tidak begitu Dan agar tidak mengemban Liwaknya Da'wah itu Panji-panji da'wah Itu tidak akan diemban Kecuali oleh orang yang muhlis Yang ikhlas Karena tidak dapat apa-apa Dari sisi materi dan yang lain Anda dibiarkan manusia itu Terhadap apa yang mereka Klaim Misjaya mereka akan Mendakwakan diri sebagai Nabi Dan risalah para nabi itu akan Diemban oleh orang-orang Yang mereka tidak beriman Jadi memang Ada ujian itu Ibarat reksi dari Allah Sunatullah disini Dikatakan Supaya yang mengemban da'wah ini Betul-betul orang muhlis Sehingga yang memang Tidak karu-karuan Tersisih sendiri Karena tidak akan kuat Tetapi ketika mereka mengetahui Bahwasannya Jalan da'wah ini Dihiasi Diliputi oleh hal-hal yang Tidak disenangi Mereka pasti akan menjauhinya Orang-orang yang tidak ikhlas Pendusta Mencari keuntungan Dan tidak akan ada yang Berada dalam jalan da'wah itu Kecuali orang Makhlis dan Suadik Yang benar Terima kasih telah menonton